Hai selamat pagi teman-teman dari kelas 11 bahasa ya Oke makasih atas gadirannya di bjj kali ini tetap sehat ya semuanya ya sehat Pak Puji Tuhan semuanya sehat-sehat ya Oke kita tetap semangat dalam bjj kali ini Oke teman-teman eh pada pertemuan yang minggu lalu eh saya sudah memberikan contoh bagaimana sih menggunakan scratch itu ya pasti teman-teman sudah mencobanya walaupun saya disini masih menunggu hasil karya teman-teman itu akan saya sel dulu ya saya sel dulu jadi eh tampilannya jadi untuk kelas ini untuk kelas ini 11 bahasa di studio ini nah ini eh Hai barusan mengirim ini siapa ini tadi karena baru ada satu anak yang mengirimkannya nomor 59 terima kasih yang sudah mengirimkannya ya sama-sama Pak eh teman-teman sudah login belum dengan akunnya Hai sudah Pak dengan akun 11bp kemudian diikuti nomor presensinya sudah belum sudah Pak sudah ya kalau sudah itu harusnya begini jadi eh oke teman-teman jadi kalau sudah sudah jadi misalkan ini saya buat baru dulu ya jadi sudah kalau sudah nah teman-teman pada waktu nge-share saya review dulu yang kemarinnya di sini udah ada tombol bagikan atau share Hai apakah ada tombol ini sudah Hai nah pada saat membagikan itu teman-teman di sini ada tambahkan ke studio begitu apakah sudah muncul juga Hai nah ini yang klik tombol kan tambahkan ke studio Hai ya tambahkan ke studio dimana studio teman-teman itu akan dibagikan kalau ini kita tambahkan akan ini saya buat ada studionya dan 6 ini ya karena saya buat enam kelas kelas jadi teman-teman nanti studio kelas 11 BB ini jadi seperti itu itu teman-teman kalau udah otomatis nanti sudah kalau sudah dibagikan itu nanti biasanya sudah ada gini teman-teman bentar saya ini ya Hai nah kalau udah dibagikan itu nanti di sini ya tombolnya yang tombol berbagi tadi sudah berubah menjadi diterbagi kan artinya sudah dibagikan begitu ya jadi pertemuan minggu lalu kita sudah buat Hai eh sekret ini jadi ada si kucing yang sedang lari atau berjalan kemudian eh ya menyentuh pinggir kemudian dia akan kembali ke posisi semula yaitu dengan menggunakan fungsi if dan forever atau selamanya begitu nah kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya Oke siap ya hari ini ya Halo Oke ya nanti yang mau bertanya sesi tanya jawab nanti setelah ini ya Nah apa yang akan kita pelajari hari ini sekarang kita akan buat seperti ini kita akan buat seperti ini ya bentar Hai eh sorry Hai jabulkan aja jadi ini ada kucing seekor kucing ya sedang berjalan kemudian dia menyentuh pinggir nah kemudian dia balik lagi tetapi dengan latar belakang yang berbeda nah dan dia menyentuh pinggir lagi latar belakangnya berubah lagi dan balik lagi seperti ini oke eh bagaimanakah cara mengejaganya yuk kita pelan-pelan saya buat baru aja ya eh nggak buat baru aja supaya nanti teman-teman bisa mengerjakannya Hai eh oke jadi ini saya pakai defaultnya gambar kucing nanti teman-teman yang lainnya bisa mengerjakan yang lainnya saya kasih nama kucing lagi kucing kucing logikanya begini teman-teman dia akan berjalan 10 langkah misalkan saya 10 langkah aja defaultnya saya klik seperti ini nah dengan harapan pada saat dia menyentuh pada posisi sebelah kanan dia akan berputar balik kalau pada pertemuan yang lalu dia akan kembali ke posisi yang semula ya kan tapi dia akan berbalik arah nah caranya di bagian bawah sini ini sudah ada teman-teman nah ini jika dipinggir maka dipantulkan nah dipantulkan nah nah kalau ini saya klik nah dia akan mantul nah tetapi apa yang terjadi dia terbalik posisinya dia kebalik ya kan maka kita disini kita bisa mengatur yaitu adalah eh kita akan mengaturnya disini atur gaya rotasinya nah kita dibawahnya tadi itu ada atur gaya rotasi nah seperti ini nah otomatis kemudian kembali ke sini nah dia balik balik arah nah seperti itu nah bagaimana supaya dia ini posisinya sekarang akan mengganti backgroundnya bagaimana caranya nah kita butuh yaitu backgroundnya lebih dari satu ini kan baru satu nih defaultnya berwarna putih nah maka kita ubah kita ubah atau sorry kita kita tambahkan drop padnya latarnya misalkan saya ingin eh si kucing ini berjalan dari ini ini satu ya di tepi pantai yang ini tambahkan lagi eh pantai yang disini saya tambahkan lagi pantai yang di sini ya begitu jadi ada tiga nah sekarang caranya melihat pada backgroundnya ini ada tiga bagaimana kita klik dulu pada ini backgroundnya pada drop padnya ini kemudian kita pilih latar nah disini ada latar nah tetapi ini ada empat empat itu adalah yang pertama tadi yang warnanya putih default nanti teman-teman teman-teman bisa nganti aja disini tulisan atau apa enggak papa ini kalau ini saya hapus dua ya sehapus jadi ada tiga satu dua tiga nah seperti ini Oke kita kembali ke kode di bagian spritenya kita klik bagian kucingnya kita klik sehingga kode-kodenya tadi akan muncul nah seperti ini teman-teman pada saat dia menyentuh ke sini dia akan berganti latarnya nah bagaimanakah caranya maka ditambahkan disini yaitu apa tampilan tampilannya yaitu pada ini ganti latar latar berikutnya nah kita coba nah tetapi dia akan seperti itu teman-teman dia ganti latar nah supaya pada saat dia hanya menyentuh pada bagian pinggir bagaimana Oke kita keluarkan dulu tak keluarkan dulu berarti kita butuh fungsi yang namanya adalah if ya di bagian kejadian Hai seri di bagian kontrol if dan pada saat ini kita masukkan if dan-nya eh sorry tidak dimasukkan dulu jadi jadi pada saat si kucing ini menyentuh pinggir maka dia akan dipantulkan dan akan berubah latar belakangnya sini nah tetapi di sini ada suatu kondisi suatu kondisi di mana kita butuh suatu sensor yaitu pada saat si kucing ini menyentuh bagian pinggir sensor seperti yang pada pertemuan sebelumnya ada sensor kita masukkan di sini nah menyentuh bagian pinggir nah kita coba dulu Hai nah menyentuh di bagian pinggir dia akan dipantulkan dan berganti latarnya nah seperti ini teman-teman nah sampai disini sudah paham logikanya halo 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 sudah ya kemudian kalau seperti ini seperti ini kan akan kelihatan seperti eh tidak berlari gitu ya makan di bagian tampilan Hai tambahkan disini yaitu apa kostum-kostum pada si kucing di bawahnya if itu nah 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 seperti ini nah dia akan ada bisa berlari sekarang oke oke kemudian kita tambahkan suaranya nah supaya ada suaranya eh apa namanya suaranya meong gitu ya tampilkan suara disini ada suara meong suara meongnya dimana kita taruhkannya misalkan ditaruh pada saat dia menyentuhin menyentuh pinggir kita tambahkan suara disini nah tambahkan suara nah kita klik seperti ini oke nah denger suaranya nggak balik Hai dengar pak dengar ya jadi ada suara meong disitu nah jadi ada suara meong disitu jadi setiap kali dia sudah menyentuh pinggir akan bersuara meong nah meong nah kemudian setelah ini supaya terjadi berulang-ulang maka dibutuhkan suatu kontrol apa minggu lalu halo apa kira-kira Hai yang mana ya forever atau selamanya ya kita butuh forever atau selamanya kita masukkan disini nah kita klik coba nah sekarang seperti ini nah oke jadi setiap kali menyentuh pinggir dia akan meong dan berganti latar belakangnya kemudian eh teman-teman juga bisa mengganti disini waktunya misalkan waktunya berganti kostum itu tidak terlalu cepat misalkan 0,2 misalkan kemudian gerak langkahnya nah seperti itu berganti langkahnya teman-teman juga bisa dikasih waktu tunggunya supaya dia kelihatan ininya juga bisa 1,2 nah seperti ini nah kalau kurang cepat ya dikasih 0.1 enggak pun juga enggak papa ya ini hanya cuma tambahan saja oke sampai disini ada yang mau ditanyakan halo halo sebentar sebentar satu-satu yuk siapa ini siapa dulu ada nanti ada tutorialnya oke ada lagi lalu ini meyang-meyang terus ini tak stop dulu oke silahkan ada lagi yang mau bertanya tadi siapa silahkan halo halo tidak ada jelas ya kemudian disini oke kita tambahkan di bagian kejadian nanti kita tekan tombol gambar ini aja ya gambar apa namanya oke oke nah teman-teman eh eh disitu saya sudah membagikan apa namanya tugas kelihatannya ya juga sudah saya bagikan juga sudah saya bagikan disitu teman-teman nanti cara mengejakannya dikejakan seperti ini ya kemudian bagikan kemudian dibagikan ya bagikan nah tidak di studio tetapi silahkan di klik aja eh tautan ini link linknya di klik kemudian di copy paste di eh assessment atau tugas di tim supaya nanti saya tinggal ngeklik linknya itu kemudian nanti sudah bisa saya lihat begitu sudah jelas dengan cara mengejakan tugasnya teman-teman ya halo halo sudah Pak gimana eh tugasnya nanti ada tugas-tugas algoritma 2 nanti begitu maksudnya ini Pak eh judul apa yang sudah di kan kalau kemarin kan latihan satu sekarang oh dikasih judul karya dua enggak apa-apa begitu oke ada lagi yang mau ditanyakan silahkan sudah jelas ya mengejakannya habis ini nanti saya upload di YouTube kemudian nanti biar teman-teman bisa melihatnya di sana juga begitu apakah ada pertanyaan tidak ada ya oke kalau tidak ada pertanyaan silahkan teman-teman lanjut untuk praktek mandiri dan sambil mengejarkan tugasnya tetap jaga kesehatan tetap semangat dalam PCC Tuhan memberkati terima kasih semuanya dadah terima kasih Pak sama-sama terima kasih Pak sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih